Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak kelas 6? Semoga kalian semua sehat, semangat dan sungguh-sungguh dalam belajar Anak-anak, pada hari ini kalian akan belajar matematika dengan materi bilangan bulat Setelah belajar materi ini, ibu berharap kalian dapat membaca dan menulis lambang bilangan bulat Dan mengurutkan dan membandingkan bilangan bulat Banyak hal di sekitar kita yang berhubungan dengan bilangan bulat Seperti menuliskan ketinggian suatu tempat, suhu, dan keuntungan atau kerugian dalam berdagang Bilangan bulat terdiri atas 3 macam bilangan Yaitu, bilangan bulat positif, bilangan nol, dan bilangan bulat negatif Contoh penggunaan bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari Perhatikan gambar berikut ini Ini adalah gambar kulkas yang telah diisi dengan berbagai makanan dan minuman Makanan dan minuman disimpan dalam lemari pendingin dengan suhu tertentu Beberapa saat, suhu makanan dan minuman dalam lemari pendingin mencapai 30 derajat celcius di bawah 0 derajat celcius Suhu ini dapat dituliskan dengan negatif 30 derajat celcius Dan dibaca minus 30 derajat celcius Selanjutnya, kalian akan belajar membuat garis bilangan Perhatikan gambar berikut Gambar tersebut adalah gambar yang menunjukkan suhu di pegunungan Jaya Wijaya Pada pagi hari, suhunya minus 8 derajat celcius Pada siang hari dan sore hari, suhunya adalah minus 7 derajat celcius Dan pada malam hari, suhunya minus 9 derajat celcius Buatlah garis bilangan dengan ujung kiri dan ujung kanan diberi tanda panah Letakkan 0 di tengah garis bilangan Kemudian, bilangan positif di sebelah kanan 0 Bilangan bulat negatif di sebelah kiri 0 Jangan lupa, jarak antara bilangan yang satu dengan bilangan yang lainnya Harus sama ya Arti tanda panah di kedua ujung garis bilangan adalah sebagai berikut Garis akan berlanjut untuk bilangan positif ke kanan Dan juga bilangan negatif ke kiri Langkah selanjutnya Kalian lengkapi garis bilangan Dengan 1 di sebelah kanan 0 2 di sebelah kanan 1 3 di sebelah kanan 2 4 di sebelah kanan 3 Dan seterusnya Lalu, lengkapilah garis bilangan Dengan lawan dari 1 Yaitu minus 1 di sebelah kiri 0 Minus 2 di letakkan 2 langkah di sebelah kiri 0 Dan seterusnya Dan tergambarlah kedudukan-kedudukan bilangan-bilangan Negatif 7, negatif 8, dan negatif 9 sebagai berikut Pada garis bilangan ditunjukkan dengan bulatan-bulatan berwarna hitam Nah, selesailah proses pembuatan garis bilangan Yang menunjukkan suhu pada puncak jaya-wijaya Yaitu minus 7 derajat celcius Minus 8 derajat celcius Dan minus 9 derajat celcius Anak-anak Kita lanjut dengan cara membaca bilangan bulat Pertama Suhu udara puncak jaya-wijaya Mencapai 8 derajat celcius Di bawah 0 derajat celcius Kalimat di atas Dapat ditulis sebagai berikut Dibacanya Negatif 8 derajat celcius Dua Seseorang mampu menggali sumur hingga kedalaman 10 meter di bawah permukaan tanah Kalimat di atas Dapat ditulis sebagai berikut Dibaca Negatif 10 meter Tiga Pesawat terbang pada ketinggian 150 meter dari permukaan laut Kalimat di atas Dapat ditulis sebagai berikut Dibaca Positif 150 meter Atau 150 meter Selanjutnya Selanjutnya Kalian akan menentukan bilangan bulat Menggunakan bantuan garis bilangan Tentukan bilangan bulat yang lebih dari negatif 4 Dan kurang dari 6 Penyelesaiannya Kalian buatlah garis bilangan Jangan lupa memberi tanda panah di pojok kanan dan pojok kiri Lalu Kalian buat bantuan garis kecil untuk menentukan jarak antar bilangan Lalu kalian tulis bilangan positifnya Bilangan negatifnya dan juga bilangan 0 di tengah-tengah Setelah itu Kalian beri Bulatan hitam Pada bilangan bulat Yang lebih dari Negatif 4 Dan kurang dari 6 Jadi Bilangan bulatnya itu Berada di antara negatif 4 dan 6 Bilangan tersebut adalah Negatif 3 Negatif 2 Negatif 1 0 1 2 3 4 Dan 5 Kita lanjutkan dengan contoh soal berikutnya ya Gunakan bantuan garis bilangan Tentukan bilangan bulat yang terletak 3 satuan sebelum 2 Penyelesaiannya Pertama-tama kalian buat dahulu garis bilangannya Beri tanda panah di pojok kanan dan di pojok kiri Setelah itu Kalian buat garis kecil dengan jarak yang sama Untuk penulisan bilangannya Setelah itu Setelah itu kalian tulis bilangan positifnya Bilangan 0 dan bilangan negatifnya Setelah itu Kalian beri bulatan hitam Di atas bilangan 2 Karena kita akan menentukan bilangan bulat yang terletak 3 satuan sebelum 2 Maka posisinya Karena sebelum 2 akan menuju ke kiri atau mundur Yaitu sebanyak 3 satuan Dari 2 Mundur 1 satuan ke bilangan 1 Mundur 2 satuan ke bilangan 0 Dan mundur 3 satuan ke bilangan negatif 1 Jadi bilangan bulat 3 satuan sebelum 2 adalah negatif 1 Anak-anak Kita lanjut lagi dengan mengurutkan dan membandingkan bilangan bulat Perhatikan urutan bilangan di bawah ini Dapatkah kalian menentukan bilangan pada kotak yang belum terisi? Untuk melengkapi bilangan tersebut Maka bilangan 503 ditambah 1 sama dengan 504 Begitu juga dengan bilangan yang berada di sebelah kanan 505 Bilangan tersebut adalah 505 ditambah 1 sama dengan 506 Bilangan yang berada di sebelah kiri 503 Bilangan tersebut adalah 503 dikurangi 1 sama dengan 502 Dengan cara sama, bilangan yang berada di sebelah kiri 502 adalah 501 Contoh selanjutnya Perhatikan urutan bilangan di bawah ini Dapatkah kalian menentukan bilangan pada kotak yang belum terisi? Bilangan yang akan diisi berada di sebelah kanan negatif 116 Jadi bilangan tersebut negatif 116 ditambah 1 sama dengan negatif 115 Bilangan di sebelah kanan negatif 114 adalah negatif 113 Bilangan yang berada di sebelah kanan negatif 113 adalah negatif 112 Bilangan yang berada di sebelah kanan negatif 112 adalah negatif 111 Bilangan yang berada di sebelah kiri negatif 116 adalah bilangan negatif 116 dikurangi 1 menjadi negatif 117 Kalian dapat lihat pada gambar berikut ini Selanjutnya, kalian akan membandingkan bilangan bulat Bandingkan bilangan negatif 10 dengan negatif 6 menggunakan tanda lebih dari atau kurang dari Langkah pertama, letakkan bilangan bulat yang dibandingkan pada garis bilangan bulat Tunjukkan dengan memberikan tanda bulatan hitam pada negatif 6 dan negatif 10 Lalu, tentukan letak bilangan bulat di sebelah kiri atau di sebelah kanan Semakin ke kanan, maka nilai bilangan bulat tersebut akan semakin besar Semakin ke kiri, maka nilai bilangan bulat tersebut akan semakin mengecil Jadi, negatif 10 akan kurang dari negatif 6 Dapat ditulis negatif 10 kurang dari negatif 6 Atau, dapat juga ditulis negatif 6 lebih dari negatif 10 Jadi, kebalikannya ya Selanjutnya, kalian akan mengurutkan bilangan bulat Coba urutkan turun atau dari terbesar menuju terkecil Dari bilangan negatif 10, negatif 2, 0, negatif 12, 3, 2, negatif 1, dan 5 Penyelesaiannya, letakkan bilangan-bilangan tersebut pada garis bilangan Tunjukkan dengan menggunakan bulatan hitam Lalu, kalian perhatikan Karena, dari terbesar menuju terkecil atau semakin menurun Maka, posisinya bilangan tersebut dari sebelah kanan menuju ke sebelah kiri Jadi, bilangan bulat berdasarkan arah urutan turun adalah 5, 3, 2, 0, negatif 1, negatif 2, negatif 10, dan negatif 12 Alhamdulillah, hari ini kalian telah selesai belajar materi bilangan bulat Dengan pokok bahasan Membaca dan menulis bilangan bulat Dan, membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat dengan menggunakan garis bilangan Esok, kita akan lanjutkan kembali Belajar Matematika Materi Bilangan Bulat Dengan pokok bahasan Operasi Hitung pada Bilangan Bulat Terima kasih